Satria sendiri berada di ruang cuci foto Dia mencetak beberapa foto yang ada di sana dan salah satunya terlihat tangan dan tangan itu berubah menjadi asli lalu menyerangnya Dengan susah payah Satria berusaha melepaskan diri dari setan yang mengganggunya itu Di saat yang bersamaan Sandra bangun dan mendapati ibunya yang sudah tidak ada di sana Dia ketakutan namun tak bisa keluar dari kamar Selain itu lonceng kembali muncul dan setan kembali mengejarnya Satria yang berhasil kabur pun kembali ke ruang tengah Di sana lukisan Nyirorokidul sudah kembali dan terlihat Astrid yang lemas karena keserupan Dia segera mengajak kakak iparnya itu untuk pergi Sandra yang sedang bersembunyi di dalam lemari pun ditangkap oleh sesuatu Astrid dan Satria yang mendengar teriakan segera menuju kamar dan mereka hanya menemukan bekas cakaran yang ada di dalam lemari Pagi harinya Astrid terlihat sudah sangat stres Satria memberi tahu Dimas kalau Sandra menghilang Astrid pun menyalakan Dimas yang terobsesi dengan lukisan dan dia juga mulai menyalakan keluarga Dimas yang terkutuk Dimas pun mencoba untuk menenangkan dan menidurkan istrinya Satria yang semalaman sudah mengalami hal mengerikan Satria pun menunjukkan sebuah foto yang sudah dicetak Di foto itu terdapat Pak Chandra dan juga kakek mereka Satria meyakini kalau semua itu berhubungan Di sana juga ada foto Pak Juna ketika muda Satria memberi tahu kepada Dimas kalau sepertinya Pak Juna tahu apa yang terjadi Dan dia juga tahu keberadaan Sandra Dimas segera bergegas menuju ke rumah Pak Juna untuk mencari info tentang keberadaan Sandra Satria sendiri kembali melanjutkan mencetak film yang ada di ruangan itu Pak Juna mempersilahkan Dimas untuk masuk ketika tahu Sandra menghilang Di sini Pak Juna menceritakan kejadian 40 tahun lalu Dimulai dari kakek Dimas yang mendapatkan pesanan 13 lukisan Nyiroro Kidul dari Pak Chandra Namun kakek Dimas yang sudah melakukan tirakat selama 2 minggu Tetap tidak mendapatkan restu dari Nyiroro Kidul Kakek Dimas itu tetap melukis dan dia memilih model seseorang gadis dari pesisir pantai selatan Gadis itu bernama Ratri yang kemudian menjadi ibu dari Dimas dan juga Satria Dalam waktu 4 tahun kakek Dimas hanya bisa menyelesaikan 12 lukisan Ratri pun kemudian memadukasi dengan Brahma dan menikah Pak Juna menjelaskan kalau lukisan dengan model Ratri sangat indah Sayangnya tak ada satupun lukisan yang terjual Karena lukisan tersebut tidak ada jiwa dan tidak bisa memberikan berkah pada pemiliknya Kakek Dimas yang frustasi pun kemudian menyalahkan Ratri yang sudah tidak perawan ketika dijadikan model karena menikah dengan anaknya Rusdi pun mendengar salah seorang paranormal yang mengatakan kalau lukisannya mempunyai kekurangan Yaitu tidak adanya suatu hal yang mistis Akhirnya Rusdi kakek Dimas pun mempunyai ide gila Dia tak butuh lagi Nyiroro Kidul untuk membuat lukisannya menjadi hidup Akhirnya dia melakukan perjanjian dengan iblis dan menjadikan Ratri sebagai tumbalnya Menurut Pak Juna darah yang ditumbalkan akan membuatnya menjadi abadi Dimas yang pulang pun segera menelpon Satria dan memberitahu kalau wajah di lukisan itu merupakan wajah ibu mereka Satria sendiri juga sudah tahu itu karena dia melihat beberapa foto ibunya disana Astrid sendiri kembali kesurupan dan dia bangkit dari tidurnya Sementara itu Satria menemukan sesuatu berupa foto gua Gua yang dilihat Sandra ketika mereka menuju rumah itu Segera Satria menelpon Dimas dan menyuruhnya untuk datang ke gua itu dan dia meyakini kalau Sandra ada disana Dan Sandra memang benar ada disana dan dia bersama dengan seseorang Satria yang berniat menuju gua itu dihadang oleh Astrid yang sudah kesurupan Dia menyerang Satria dan berniat untuk membunuhnya Satria yang sudah tertusuk pisau pun meminta bantuan Pak Juna yang datang ke rumahnya Namun Pak Juna malah menyerang Satria dan juga mengambil setan yang merasuki Astrid Astrid yang bangun dari pingsannya pun terkejut melihat Satria yang sudah terkapar Dimas yang sudah sampai pun segera menuju gua itu Disana sudah ada lukisan dari Ratri dan juga Pak Juna tengah melakukan ritual Dia berniat untuk menumbalkan Sandra kepada iblis yang ada disana Dimas yang melihat itu segera menolong namun dia malah mendapatkan serangan Dimas yang melihat Pak Juna pun menyalahkan dan mengatakan kalau semua ini adalah ulah dari Pak Juna Pak Juna pun menceritakan kalau dia dulu menyukai Ratri Dia pun menyalahkan kakek Dimas karena mengubah Ratri menjadi iblis Yang kemudian membuat abadi dalam lukisan tersebut Ya kakek Dimas menggunakan darah Ratri untuk menyelesaikan lukisan Hiroro Kidul Juna yang masih muda melihat perbuatan itu kemudian membunuh kakek Dimas Karena sangat menyukai Ratri dari dulu dan tidak bisa mumpon Pak Juna kali ini berniat untuk menggunakan darah daging dari keturunan Ratri Untuk membangkitkan Ratri kembali ke dunia Dimas pun tak terima jika Sandra dikorbankan yang kemudian dia menyerang orang tua itu Namun setan itu malah berbalik menyerang Dimas Pak Juna juga menyalahkan Dimas karena seperti ayahnya Waktu itu Brahma menemukan istrinya yang meninggal di dalam gua namun dia malah pergi begitu saja Sementara itu Pak Juna yang melihat hal itu merasa tak terima Juna mengatakan kalau perjanjian iblis sudah dilakukan sejak dahulu Perjanjian iblis dengan darah dan harus dituntaskan dengan darah juga Dimas berniat untuk mengorbankan diri untuk menyelesaikan perjanjian yang dulu kakeknya buat Dengan darahnya maka Ratri yang menjadi setan akan kembali mati Ketika Dimas sudah memotong lehernya seteran Ratri menyerang Juna dan membunuhnya Lukisan itu pun terbakar dengan sendirinya Sosok Ratri sudah terbebas dari lukisan tersebut Dan juga perjanjian iblis dengan keluarga Dimas selesai Satria yang sudah datang pun menemukan kakaknya yang meninggal Beberapa hari setelahnya jasad dari Ratri ditemukan dengan petunjuk penampakan yang dilihat Satria Setelah 40 tahun tubuh Ratri masih utuh karena perjanjian setan itu Pak Juna ini sebenarnya berniat untuk membangkitkan Ratri kembali Dulu dia sangat menyukai Ratri karena kecantikannya Namun sayang Ratri lebih memilih Brahma dibandingkan dengan dirinya Dia juga kecewa dengan Brahma karena dulu Brahma meninggalkan mayat Ratri begitu saja Untuk membangkitkan Ratri dibutuhkan darah segar Kenapa Sandra yang dikorbankan? Karena mungkin Ratri yang akan dibangkitkan akan menghuni tubuh anak kecil itu Dan Pak Juna akan menunggunya sampai besar lalu mengawininya Ya seperti itu Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya